Jakarta International Stadium, resmi dijadikan sebagai venue untuk pembukaan Piala Dunia U-17, pada November mendatang. Tidak hanya JIS, tiga stadion lainnya yang akan digunakan adalah Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Meski sebelumnya diragukan akan dipilih FIFA sebagai venue Piala Dunia, namun nyatanya FIFA menilai kekurangan JIS masih bisa diperbaiki. Sampai hari ini, JIS masih saja berpolemik, terlepas dari polemiknya, JIS hadir dengan lima fasilitas baru jelang Piala Dunia U-17. Dikabarkan, jembatan penyeberangan akan dibangun di kawasan JIS, jembatan penyeberangan orang ini, akan menghubungkan JIS dengan Ancol. Pembangunannya direncanakan akan selesai dalam waktu dua bulan, dan akan selesai pada bulan Oktober, pembangunan JPO ini, sebagai antisipasi memludaknya para supporter. Polemik pergantian rumput, menjadi isu baru JIS, kubu PSSI dan relawan Anis Baswedan tidak sependapat, dengan pergantian rumput ini, kondisi rumput, menjadi salah satu catatan FIFA yang perlu dibenahi, FIFA menilai, rumput JIS masih perlu mendapat perbaikan. Meski belum dikonformasi langsung, pagelaran Piala Dunia U-17 ini diprediksi akan menerapkan teknologi Video Assistant Referee atau VR. Sebelumnya, teknologi VR ini telah diterapkan pada pagelaran Piala Dunia Wanita 2022 lalu, JIS juga telah memenuhi syarat, untuk pemasangan VR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!